Redmi nggak berhenti di smartwatch aja, mereka juga rilis TWS terbaru. Ini adalah Redmi Buds 6. Perasaan baru minggu kemarin ya, kita barusan selesai review produk dari Redmi, yaitu Redmi Watch 5 Active dan Lite. Eko hari ini kita akan review produk Redmi lagi. Kayaknya yang baru dari Redmi adalah dari segmen TWS-nya, yaitu Redmi Buds 6. Redmi Buds 6 nggak tanggung-tanggung, keluar dalam 3 seri. Yaitu ini Redmi Buds 6 Lite, Redmi Buds 6 Active, dan Redmi Buds 6 Play. Hilak langsung 3 ya. Hampir sama dengan seri smartwatch-nya yang ada Lite dan Active-nya juga. Nah kalau yang Buds ini ada seri satu lagi yaitu Play-nya gitu. Redmi Buds 6 ini adalah update dari seri sebelumnya, yaitu Redmi Buds 5. Yang punya 2 varian, 5 biasa dan 5 Pro. Jadi agak beda namanya ya. Karena di seri 6 ini ada 3 varian, mungkin kita hari ini akan coba fokus review yang 6 Lite dulu. Yang seri tertingginya. Karena Redmi Buds 6 Lite ini, itu dia sudah punya Active Noise Cancelling. Daripada penasaran, langsung aja kita mulai. Oke, langsung aja kita unboxing Redmi Buds 6 Lite-nya ya. Kita buka dulu. Oke, yang pertama kita dapat tentunya adalah ini TWS-nya ya, Redmi Buds 6 Lite-nya. Kita buka dulu plastiknya. Ini kita dapat charging case-nya ya. Charging case, wih. Charging case-nya yang di dalamnya juga ada Buds-nya tentunya kanan dan kiri. Lengkap ya. Oke, lanjut. Kita juga akan dapat eartip tambahan. Eartip tambahan. Ini ada 2 size ya, size S dan size L. Mantap. Ada eartip tambahan. Terus satu lagi, itu Redmi Buds 6 Lite user manual ya. Oh, ini kayak user manual buku gitu ya. Mantap. Oke, 3 aja loh. Sik, sik. Oh, nggak dapat kabel charging. Oh, ya itu ya. Ini informasi penting ya. Jadi, Redmi Buds 6 Lite ini nggak pakai kabel charging. Nanti kalian harus menyediakan sendiri. Redmi Buds 6 Lite keluar dalam 3 varian warna. Yaitu black, white, dan blue. Nah, ini kebetulan kita hari ini cuma bisa dapat yang warna biru atau blue ya. Untuk warna birunya cenderung yang biru muda gitu. Yang soft banget gitu warnanya. Ini tipenya. Ini doff atau matte ya gitu. Jadi, nggak yang meling-meling atau glossy gitu. Nah, tapi ini termasuk unik ya warnanya. Karena warna biru mudanya, ini di case-nya, itu nggak sekedar pure biru muda. Tapi di case-nya ini kayak ada kesan kalau diselubungi dengan lapisan putih semi-transparan gitu ya. Jadi, ini kenapa warna birunya ini jadi soft banget kelihatannya. Untuk dimensi dari Redmi Buds 6 Lite ini termasuk ukuran yang compact ya. Jadi, ketika masuk kantong atau masuk ke dalam tas gitu, ini masih kecil rasanya ya. Nggak membebani sama sekali gitu. Ini tipe case-nya ini yang jenis yang berdiri ya kalau dibuka ya. Tuh, ini yang berdiri gitu. Jadi, bukan yang gini kan. Tapi gini posisinya ya. Jadi, mantap. Terus, ini feel-nya ini ketika saya pegang, ini case-nya ini cukup licin ya rasanya malah ya. Jadi, terutama kalau posisi tangannya kering kayak saya. Ini kalau diginiin, rawan kepleset tuh ya. Jadi, memang harus hati-hati ya kalau kalian pegang ini dan posisi tangannya kering. Untuk build quality dari case-nya ini terasa solid ya. Walaupun ini bahannya masih plastik. Ketika ini tutup case-nya ini dibuka, ini kerasa kokoh ya. Jadi, nggak eplek-eplek gitu rasanya. Ini ketika tutup juga cetek. Wah, mantap kan ya. Terus, di depan case-nya itu ada lampu indikator gitu ya. Ini kayak garis gitu lampu indikatornya. Terus, di bagian bawah case-nya ini ada lubang port type-C ya. Itu untuk pengecasan. Di sampingnya itu ada tombol yang nyaris rata dengan bodinya. Ini untuk reset pabrik gitu ya. Nah, pabriknya di-reset gitu ya. Nggak lah. TWS-nya yang di-reset. Terus, di bagian belakang ini ada aksen tipis gitu. Itu tulisan Redmi ya. Di bagian engsel tutupnya. Mantap. Oke, lanjut ke bagian earbuds-nya ya. Earbuds dari Redmi, Buds 6 Lite ini tipe yang bertangkai seperti ini ya. Ini bentuknya kayak cambah gitu ya. Cambah tapi merek Xiaomi atau Redmi. Wah, keren ya. Terus, untuk bodi dari earbuds-nya ini warnanya juga biru muda ya. Di sekeliling ini biru muda gitu. Tapi, finishing-nya itu lebih ke yang glossy ya. Agak meling-meling dikit gitu kan ya. Jadi, beda gitu. Terus, ini look-nya simple. Ini minim detail ya. Minim dekorasi gitu lah. Jadi, simple banget gitu. Tapi, masih ada aksen dikit di bagian tengahnya ini. Ini kelihatan nggak? Coba satu aja ya mungkin ya. Nah, ini. Ini ada aksen di tengahnya garis gitu. Ya, ini finishing-nya agak berbeda ya. Mirip dengan case-nya yang doff gitu. Yang bagian tengah ini. Dan ini di ujung aksennya, ini ada lampu indikator juga. Ini ya, di sini. Ini akan nyala nantinya ada lampu indikatornya juga. Kalau pas sudah aktif gitu. Mantap. Terus, ear tips-nya. Lanjut ke ear tips-nya ya. Ear tips-nya ini jenis pakai bahan silikon. Warnanya juga biru muda. Enggak ya. Ini lebih ke putih ya. Putih gitu. Enggak biru muda banget lah. Putih gitu ya. Terus, ini soft banget. Ini kalau dipakai ya. Silikon soft gitu. Enak. Terus, enggak terlalu yang meruncing gitu. Agak membulat nih. Jadi, nyaman nanti kalau dipakai di dalam rongga telinga. Terus, di sekitar ear buds-nya. Ini juga ada beberapa lubang ya. Misalnya ini kayak ini. Dan ini. Di sini. Nah, ini. Kecil sih. Enggak tahu dapat apa-apa enggak di kamera ya. Tapi ini untuk lubang speaker dan mic. Oh, mic ding. Sorry, mic-nya aja. Untuk fitting ketika saya pakai. Ini buds-nya ini nyaman dan mantap bertengger di telinga saya. Ini kanan dan kirinya. Ini mungkin karena desain head unit-nya. Ini enggak terlalu besar ya. Ini minimal kalau di telinga saya. Ukurannya ini pas banget fitting-nya. Ini saya coba gerak-gerakin gini. Aman ya. Enggak. Enggak lepas gitu. Jadi, ini pas banget di telinga saya. Terus, ear tip-nya ini juga kerasa enak di dalam telinga ya. Di lubang telinga saya. Ini kalau saya pakai ukuran ini yang medium masih ya. Jadi, kalau kalian masih terlalu besar atau terlalu kecil bisa disesuaikan. Karena disediakan juga ini nanti tambahan ear tip. Small dan large gitu ya. Oke, terus ini isolasinya juga mantep ya. Ini belum saya aktifin aja. Sudah berasa kedap gitu. Terasa terisolasi dengan baik. Apalagi nanti kalau ANC-nya sudah aktif gitu. Jadi, mantep. Untuk koneksinya, Redmi Buds 6 Lite ini dibekali Bluetooth 5.3. Yang juga sudah support Google Fast Pair. Jadi, nanti untuk pairing-nya itu tergolong cepat ya. Apalagi kalau kalian pakai Android. Yang berbasis Google tentunya. Terus, TWS ini dibekali baterai sebesar 45 mAh untuk Buds-nya ya. Yang punya playtime sampai 7 jam. Dan case-nya itu 480 mAh. Yang bisa extend playtime-nya menjadi 38 jam. Mantep. Terus, di bagian dapur suaranya. Redmi Buds 6 Lite ini dibekali driver diafragma titanium. Dengan ukuran 12,4 mm. Untuk suara yang detail. Dan juga disupport kodek AAC dan SPC. Jadi, ini aman banget ya. Untuk kalian user Android atau IOS. IOS. IOS gitu ya. Untuk dengerin musik di HP kalian. Misalnya dari Spotify atau dari Apple Music. Salah satu fitur andalan dari Redmi Buds 6 Lite ini adalah adanya fitur Hybrid ANC. Yang memungkinkan Buds-nya untuk meredam kebisingan dengan frekuensi luas hingga 40 decibel. Jadi, ketika ANC-nya aktif ini maka suara berisik dari luar itu bisa teredam atau terblok. Misalnya, kalau kalian sedang di dalam kereta. Terus kendaraan umum lainnya. Atau misalnya di jalan yang ramai. Ini penting banget ya. Untuk sekarang ini misalnya kalau kalian juga lagi ngerjain tugas atau kerjaan di kafe. Ini kalian butuh fokus kan ini. Wah gitu. Nah, nanti tinggal aktifin ANC-nya aja. Nanti bisa mutar musik favorit atau musik yang menenangkan. Bisa lebih fokus. Tapi untuk fitur ANC-nya ini kalian juga perlu punya sedikit consideration ya. Karena kedap banget gitu kan ini. Dan suara dari luar itu nggak terdengar. Kalian perlu hati-hati ya kalau pakai fitur ini. Misalnya di jalan. Kalau kalian pas mobile gitu ya. Takutnya malah kalian nggak aware sama sekitar atau suara sekitar. Nah, tenang aja. Redmi Buds 6 Lite juga punya fitur transparency mode. Yang adalah kebalikan dari fitur ANC. Jadi dari suara luar itu akan terdengar walaupun kalian sedang memutar musik dengan TWS ini. Nah, untuk mengatur fitur ANC dan transparency mode. Selain bisa manual dari Buds-nya. Kalian juga bisa menukar option itu di aplikasi Xiaomi Earbuds. Yang bisa kalian download di Play Store ataupun App Store ya. Di aplikasinya kalian bisa menemukan informasi baterai. Baik itu kedua Buds-nya dan juga case-nya. Selain itu kalian juga bisa mengatur gesture dari tiap Earbuds-nya. Sesuai dengan preferensi kalian di aplikasinya ya. Nah, untuk memaksimalkan suaranya di aplikasi Xiaomi Earbuds. Kalian juga bisa menemukan pengaturan equalizer. Ada 4 pengaturan equalizer ini. Yang bisa kalian temukan itu standar. Terus enhanced treble, enhanced bass, dan juga enhanced voice gitu ya. Mantap ya. Kalau itu pun masih kurang atau kurang fleksibel gitu ya. Kalian bisa custom equalizer-nya secara manual seperti ini. Nanti kalian bisa atur aja gitu. Sesuai dengan preferensi kalian masing-masing tentunya ya. Terus di aplikasinya ini ada yang menarik juga. Ini ada fitur find your earphone gitu ya. Ini ada. Nah, ini kalau hilang kan ini kan Buds-nya kecil ya. Kalau kalian kehilangan gitu nanti bisa dicari gitu ini. Ada kiri, kanan, atau keduanya. Oke, dari kualitas suaranya, driver yang digunakan ini cukup besar ya ukurannya. Ini 12,4 mm. Ini tadi saya juga udah coba tes Redmi Bass 6 Lite ini untuk dengerin beberapa jenis genre music. Seperti rock, metal, akustik, EDM, dan bahkan gangdut ya. Menurut saya suaranya ini aman-aman aja untuk melibas segala jenis genre music. Bassnya jenis yang punya power yang cukup besar ini. Jadi untuk dengerin EDM ini asik-asik aja gitu ya. Treble-nya juga cukup open airy yang membuat suara yang keluarnya tetap jernih. Suara per instrumen dan vokalnya juga ini masih bisa didengar dengan jelas. Nggak ada yang tumpang tindih mendominasi sih ini rasanya gitu ya. Tenang aja, untuk suara ini masih tergolong fleksibel. Karena kalian bisa meng-custom equalizer-nya di aplikasinya tentunya ya. Untuk memaksimalkan kualitas panggilan dengan menggunakan Redmi Bass 6 Lite ini, TWS ini menyediakan dual microphone dengan peredam kebijakan AI yang mampu meredam suara angin secepat 6 meter per detik. Yang diharapkan bisa membuat panggilannya ini semakin jernih ya. Langsung aja kita coba ya. Suara yang kalian dengerin ini adalah suara microphone dari Redmi Bass 6 Lite di dalam ruangan. Tes 123, tes 123 ini adalah tes suara mic dari Redmi Bass 6 Lite di luar ruangan. Di pinggir jalan dengan suara motor dan angin yang bertiuk. Oke, tadi ini tes mic-nya ya di dalam dan di luar ruangan ya. Menurut kalian gimana kualitas suara mic-nya? Menurut saya Redmi Bass 6 Lite ini bisa jadi pilihan yang menarik banget buat kalian yang lagi cari TWS dengan menawarkan fitur lengkap, suara yang aman dan juga budget yang sangat terjangkau. Bayangkan aja, Redmi Bass 6 Lite ini seri tertingginya hanya di bandel 249. OMG, ini murah banget loh John. Nah, ini bisa jadi TWS ANC yang paling murah di pasaran. Yang pernah saya review juga. Nah, ini bisa jadi saingan untuk anchor soundcore ya. Mumpung masih murah dan barangnya masih ada, langsung aja kalian serbu. Untung link pembeliannya nanti saya taruh di deskripsi. Oke, itu tadi review tentang Redmi Bass 6 Lite TWS ANC murah yang fiturnya lengkap. Semoga mencerahkan buat kalian yang lagi cari TWS yang murah juga tentunya. Buat kalian yang udah setia nonton, jangan lupa untuk komen kalau kalian punya pertanyaan atau saran. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan juga share video ini ke semua orang. Saya pamit, bye-bye.